Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma sallallahu alaihi sedina Muhammad Walali sedina Muhammad Masya Allah banget tadi kita udah ngeliat video yang sangat luar biasa Ternyata kita itu bisa mencari surga di rumah aja Odeh kita angkat aja dan kita bahas aja tema hari ini yang sangat menarik Yaitu mau masuk surga bisa dari rumah Masya Allah Nah sayang kan kebanyakan memang kalau saat ini tengah pandemi kayak gini Sebenarnya bukan suatu pilihan Mau gak mau suka gak suka ya memang harus di rumah Terutama untuk orang tua sama anak kan pastinya juga lebih banyak di rumah Dan juga memang kondisinya lebih aman di rumah Yang pertanyaannya itu adalah salah satu yang paling gampang dilakukan untuk mendapatkan pahala Sebagai orang atau sebagai anak untuk memuliakan orang tuanya itu di rumah Karena kan pada saat sekarang orang tuanya yang mungkin biasanya kerja Atau sebaliknya mungkin anaknya yang biasanya kerja akhirnya bisa di rumah untuk memuliakan orang tuanya Tapi permasalahannya zaman sekarang udah ada ujiannya Ada yang suka banget namanya orang yang lepas dengan gadget Apalagi anak-anak millennial tuh pokoknya apa aja gadget kalau dilihat Satu per delapan doang dia gak main gadget Sisanya dia tujuh per delapannya pasti main gadget Mendingan kita tanya aja mau usah siapa Jadi subhanallah terima kasih banyak Kak Kartika Jadi ngerasain gak ngerasain gak jadi orang tua kalau misalnya anak tuh main game main gadget mulu Alhamdulillahnya anaknya gak dikasih gadget di rumah Pada gak ada yang main handphone Mereka gak mau atau gimana aturan sudah aturan Mamaknya galak Waduh subhanallah Tapi bisa menjadi contoh untuk kita semua Tapi guruku Habib Usman dan juga Kak Kartika dan seluruh guru kami yang sedang menyaksikan Islam itu indah Bagaimana nih ketika seorang anak ternyata harus berada di rumah Namun handphone yang ada di tangan yang harusnya mendekatkan yang jauh Malah menjauhkan yang dekat Kita nih kadangkala mengalih fungsikan handphone ini Kadangkala kan handphone ini kan dijadikan sama Allah subhanahu wa ta'ala Untuk kita semua sarana komunikasi supaya yang jauh nih terasa dekat Tapi kok malah berubah fungsinya yang dari jauh menjadi dekat Ternyata menjadikan yang dekat menjadi jauh daripada kita Kenapa seorang anak kadang ketika sudah bermain bercanda dengan grupnya Jangankan anak orang tua saja bisa demikian Seluruh anggota keluarga bisa melakukan hal demikian Yang dekat menjadi berjarak baginya Kenapa? Karena dia lebih dekat dengan handphone yang ada di tangannya Jangankan gitu deh Kita lagi nongkrong nih janjian ketemuan Tapi pas ketemuannya pada main handphone sendiri Pada main handphone dengan sibuk dengan orang yang jauh darinya Justru tidak memperhatikan orang yang berada di sekitarnya Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan kita tidak mengalih fungsikan handphone tersebut Sebagai alat komunikasi yang mendekatkan yang jauh Anak mencari syurga di dalam rumahnya Dengan memuliakan orang tua Dengan yang namanya tidak terlalu dekat dengan handphonenya Bagaimana Al-Quran menjawabnya Bagaimana Al-Quran bercerita tentang berbakti kepada kedua orang tua Bahada an akul a'udzubillahimina syaitanir rajim Imma yablughan la'indaka al-kibara ahaduhuma Awkirahuma falatakullahuma Cara memuliakan dan mendapatkan syurga dari orang tua Bagi seorang anak di dalam rumahnya Yang pertama adalah ketika engkau berada di sisi kedua orang tuamu Al-Quran mengatakan a'indak A'indak artinya di sisi Di sisi artinya berarti kita sedang dekat dengan orang tua kita Ketika kita dekat dengan orang tua kita Berada di sisi kita Jangan kita menjadikannya jauh dari kita Bagaimana contoh anak yang menjauhkan orang tuanya darinya Falatakullahu ma'uf Kita menjauhkannya dengan berkata ah di depannya Kita menjauhkannya dengan berkata ah Mama ganggu banget sih orang lagi sibuk Aduh mama ganggu banget sih orang lagi main ini Mama ganggu banget Bapak ganggu banget sih Papa ganggu banget Ayah ganggu banget sih Nah itu salah satu menjauhkan orang tua dari sisi kita Dan kita menjauhkan syurga dari kita Banyak seorang anak keluar dari rumahnya mencari kajian kemana-mana Mencari ceramah di mana-mana Mencari masjid untuk mendapatkan pahala Tapi ternyata pahala terbesarnya berada di dalam rumahnya Seorang datang kepada bagina Nabi Ya Rasulullah izinkan saya ikut berjihad Maka apa jawaban bagina Nabi SAW Apakah orang tuamu masih hidup? Masih ya Rasulullah Kata bagina Nabi Kalau begitu jihadmu adalah berbakti kepada kedua orang tuamu Ini adalah contoh yang luar biasa Bagaimana kita tidak perlu keluar rumah untuk mencari yang namanya syurga Kita disediakan syurga oleh Allah SWT di dalam rumah kita Jangan sampai ketika nanti syurga tersebut sudah berada di liang lahat Baru kita mencarinya Baru kita menangis di atas pusara ibunda kita Baru kita menangis di atas pusara ayah kita Kenapa dulu saya tidak berbakti? Padahal sekarang Allah masih menyediakannya Maka jangan disiasiakan Jangan kalian membentak Kalau bahasa gaulnya bahasa Indonesia mungkin disemprot ya Orang tua itu Tanhar itu kan dari kata nahar Nahar itu sungai air Jangan kau semprot mereka dengan perkataanmu Mama sih udah aku bilangin dari kemarin Nana 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 Apa sih aku bilangin nana nana Disemprot orang tua kita Jangan pernah melakukan demikian Berarti kita menjauhkan yang namanya syurga kita Kalau mau ngomong sama orang tua Ucapkan perkataan yang mulia Contoh ngambilin minum Ngambilin apa Jangan dengan bermuka masam Dengan mulia Masya Allah Jadi segampang itu sebenarnya Ustaz Syam ya Apalagi sekarang Allah menyediakan waktu lebih banyak Untuk berarti kita mencari pahala yang banyak dalam rumah Betul Terlepas dengan orang tua yang rese Mungkin orang tua yang bawel Itulah ujian kita hidup di dunia Nanti kita kalau udah jadi orang tua begitulah Kayaknya tujuannya tuh ke aku banget tuh sayang Kok masa sih? Orang tua yang rese yang bawel gitu ya Agak lumayan nih Coba kalau seandainya kayak gitu Itu sayang kita memang harus berpikir lagi ya Kalau seandainya sebagai orang tua juga gimana Caranya biar anaknya juga nyaman di rumah Saling-saling dan anak juga yang paling penting adalah Tetap menghargai apapun orang tuanya Masya Allah Nah sama seperti ada yang video satu ini juga Yang akan kasih lihat ke Habib Usman sih sebenarnya Tapi izin dulu Ustaz Syam ya Kenapa sih emang? Gak apa-apa Ini adegan 17 plus Enggak Aku udah 28 Ya gak gitu sih Coba deh coba deh coba deh Ini ada video tentang seorang istri yang digombalin oleh suaminya Bisa dipelajari nanti Sebahan Allah Ya kan Coba yuk mana yuk mana yuk Kelihatan banget lagi seneng kita lihat videonya ini dia Kulihat dirimu hadiru Halo Halo istriku Halo semuamiku Eh hari ini hari apa ya? Hari ini hari Minggu mas Oh ya salah Salah terus? Hari ini kue cantik lho Sayang Kok senyum-senyum malah ngeliat kayak gitu kan Harusnya kayak senyum-senyum Sayang jangan mau kalah dong Gitu aja bisa ngegombalin sayang mau ngegombalin aku gak Maaf ya Ustaz Syam ya Aduh Cuman mau belajar dong gimana sih Kalau Habib itu gombalin Mbak Karteng gimana sih? Tau gak apa bedanya kamu sama internet? Gak tau sayang Tau gak Ustaz Syam? Gak tau Sayang kamu tau gak? Gak tau Kalau internet itu 4G Kalau kamu for me Masya Allah Oh bisa aja Makasih Vino udah bikinin skripnya Nah sayang aku mau tanya juga sama sayang nih Ketanya kita ngebahas soal mencari surga di dalam rumah Salah satu buat ngedapetin surga itu kan bisa didapatkan Dari seorang suami melalui istrinya Atau mungkin sebaliknya juga Tapi di jaman pandemi gini kan mungkin kebanyakan di rumah juga Mama kan ngurus sekolah online anak Suaminya lebih banyak di rumah otomatis masak Harus masak Rumah jauh lebih berantakan Biasanya anak-anak pergi ke sekolah Ada waktu istirahat sebentar Tapi kan ini anak-anak semua di rumah Jadinya kadang-kadang suka bosan gitu di rumah Kayak curhat jatuhnya saya ya Ya untuknya maksudnya gini Gimana caranya tuh Kalau seandainya kita melulukan hati seorang istri Yang sedang bosan di rumah Yang sedang capek di rumah Ngambek Ngambek di rumah Ini tanyaan saya banget nih sebenarnya Sayang silahkan sayang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Al-Wahid al-Ahad Al-Ladhi lam yalid Walam yulad Walam yakullah hukuf Walahad Laisa kamis lishayn Wahuwa samyu' al-basir Thumma Fasalli wasalli mubarika Ala Sayyidina Wa Habibina Wa Syafiina Wa Mawlana Muhammadin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kita ni'mat iman Ni'mat sayat al-afiyah Sehingga penonton di rumah Yang menyaksikan Islam itu indah Semoga Yang menonton Mendapatkan keberkahan dan ridho Ya Allah subhanahu wa ta'ala Dan bisa mengamalkan ilmunya Dan mendapatkan keberkahan Ya Allah Amin Amin Ya Rabbal Alamin Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Cara meluluhkan isteri yang sedang ngambak Yang pertama Mengikuti daripada sunahnya Nabi Besar Muhammad SAW Memeluk isteri Rasulullah SAW menyuruh Yang namanya Siti Aisyah Yang ketika waktu keadaan tersebut Rasulullah sedang marah kepada Aisyah Untuk memejamkan matanya Dan memeluknya Dengan berkata Ya Khumairah Sama Kalau misalkan aku di rumah juga Betul gak sayang? Di rumah Kalau misalkan isteri yang lagi ngambak Samperin Bisikin Wahai bida dari surgaku Sayangku Cintaku Peluk Samperin hampirin Lihat mukanya Dipeluk Karena apa? Wanita ketika dipeluk Merasakan kenyamanan Merasakan ketenangan Sehingga Dunia milik berdua Ustaz sama betul gitu? Gak tau Gak tau Yang dimana Meyakinkan bahwasanya Mendatangkan sebuah keamanan Kenyamanan Dan ketenangan Dibaikin Disayangin Dipeluk Diberikan ketenangan Dibisikin Dibisikin apa? Dengan kalimat-kalimat yang baik Jangan ketika disamperin Mau ngapain lu nyamperin gue? Udah ketakutan duluan Karena suaminya biasa Memukul ataupun galak Jangan Seorang suami Harus berkata-kata baik Jangan ringan tangan Harus lebih lembut Yang kedua Menyentuh wajah istri Dengan kasih sayang Sambil sentuh hidungnya Belai rambutnya Pegang pundaknya Pegang lehernya Karena ketika pada waktu Aisah Radhiallahu'an Disentuh hidungnya oleh Rasulullah S.A.W. Berkata Ya humairah Ya humairah Rasulullah S.A.W. Bilang Ya humairah Ya humairah Bacalah doa Jadi kalau misalkan Istri lagi ribut Galak dan lain sebagainya Suruh baca doa Apa doanya? Wahai Tuhanku Ya Allah Ya Tuhanku Wahai yang menciptakan hamba Ya Rab Ampuni dosa-dosaku Hilangkan rasa keras hatiku Minta dilembutin nih hatinya Agar tidak menjadi hati yang keras Dan lindungi aku dari fitnah yang menyesatkan Berharap Dengan menyikapi dengan kasih sayang yang baik Bahwasannya Ya Allah Sentuh hatiku Hatiku ini biasa Melayangkan sebuah emosional Masuk ke pikiranku Lidahku kotor Lidahku tidak baik Pikiranku tidak baik Sehingga apa? Aku emosional Aku galak Mungkin aku dirasuki oleh syaitan Ya Rab Sentuhlah hatiku dan jiwaku Sehingga aku mendapatkan ketenangan Sikapi dengan kasih sayang yang baik Kata-kata yang baik Dengerin Kalau misalkan dia lagi ngomel Dengerin aja Tenang dulu Biarin Berharap kepada Allah Ya Allah Jadikan aku manusia yang tenang Yang sabar Karena istriku sedang masuk Saya syaitan Atau boleh juga dikasih Nih sayang Kalau lagi ngambok-ngambok Beli bunga Aku kasih hadiah buat kamu sayang Terima kasih ya sayang ya Semoga bunga ini bisa menangkan Hati dan jiwamu Masya Allah Dan hati kamu berbunga-bunga kembali Masya Allah Tapi benar juga nih ya Kalau Ustaz Ciam Kalau di rumah Kalau ada yang ngomel-ngomel Habib dengerin Sampai selesai Kalau makin parah Cuman Terus sayang Kita nanya perempuan kan Biasanya pengen dijawab Terus gimana? Habib cuman senyum bilang Itu syaitan Gitu Masya sih Masya Allah ya Padahal Habib dengerin Beneran dengerin 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 Karena kan kalau perempuan marah Biasanya ditanya balik Ngerti gak maksudnya apa? Paham gak? Gitu kan Kalau perempuan kadang-kadang suka Lepas kontrol tuh Kalau marah-marah Habib cuman Iya sayang Iya Iya gitu Kalau makin ledak-ledak Habib udah rangkul segala macam Sayang ini syaitan Nanti syaitan menang Gitu Langsung tenang tuh Mbak Kartikanya Iya harus tau diri Kalau udah dibilangin itu syaitan Maksudnya aku jawab Emang aku syaitan Gitu Jadi kalau udah diingetin gitu Mau ngomong kita malu Akhirnya Istighfar sama-sama Yuk ambil hudu Gitu segala macam Masya Allah ya Tapi memang Islam itu Seindah itu Semasha Allah itu banget Karena kita itu Sebenarnya dimudahkan Sebagai seorang istri Juga diberikan tempat Pahla yang luas-luas Luas-luasnya Ketika menjadi seorang istri Pahla bersama suami Dan juga anak-anak Tapi gak cuman Hal itu aja Bahkan katanya Ustaz Syam Hal kecil aja tuh Bisa membuka pintu surga juga Masalah nyisir ya Ustaz Syam ya Kalau gak salah ya Ustaz Syam ya Jadi katanya Ada juga Balasan pahla yang sangat luar biasa Dan surga Karena masalah sisir Nah itu gimana tuh Ustaz Syam bener gak Tapi guruku Habib Uthman Dan juga Kak Kartika Putri Dan seluruh jamaah Yang sedang menyaksikan Islam itu indah Utamanya guru-guru kami Yang dibuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Bagi orang yang beriman Dan bagi orang yang berilmu Maka mereka tidak mau Melewatkan perkara-perkara yang mubah Berlalu begitu saja Artinya mereka tidak mau Melewatkan perkara kecil Berlalu begitu saja Tanpa pahala Jadi orang yang pandai itu adalah Selalu menginginkan Apapun yang dilakukannya Itu bernilai pahala Contoh saja Orang biasa Menyisir rambut itu kan Hal biasa Mubah Ya Menyisir rambut adalah Hal yang boleh dilakukan Gak nyisir pun boleh dilakukan Nyisir pun boleh dilakukan Tapi bagi orang yang berilmu Menyisirnya ini Diubah dari mubah Menjadi sunnah Dari mubah menjadi sunnah Kenapa Karena setiap kali dia Menyisir rambut Dia mengingat bahwa Ini adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Akhirnya yang dilakukannya Berubah yang tadinya Cuma biasa saja Menyisir dengan hal yang mubah saja Berubah menjadi Menyisir yang sunnah Kenapa Karena ketika mereka menyisir Mereka mengingat Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Saya sudah Sediakan sisir Wah Disediakan sama Disediakan sama Kreatif Oh Kayaknya biasa bawa sisir Enggak Bapakku yang sering bawa sisir Bapakku juga Kanteng sebelah kata Jadi kalau orang biasa Nyisir ya kan Perkara mubah gitu Nyisir aja gitu kan Nyisir gitu Tapi kalau mereka yang tahu Bahwa Nyisir itu adalah sunnah Maka mereka akan mengikuti Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bagaimana cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Di awal-awal periode Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Menyisir rambutnya ke belakang Terlebih lagi bahwasannya Rasulullah pasti memakai Yang namanya minyak Ya kalau anak sekarang kan pakai pomet Atau pakai minyak apa gitu ya Rasulullah memakai minyak Ke belakang Ke belakang nyisirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Namun ketika Sudah mengetahui Bahwasannya ternyata Orang-orang pada saat itu Ahlul kita Dari bangsa yang lain Atau dari agama yang lain Mereka pada saat itu Menyisirnya sama dengan Sisiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Merubahnya Kadang-kadang Rasulullah Ke kiri Tapi lebih banyak Rasulullah Mengarah ke Kanan beliau Dan melakukannya dengan Tangan kanannya Dan di akhir-akhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Melakukannya dengan cara Belah tengah Sebagian ke kanan Dan sebahagiannya lagi Ke arah kiri Jadi itulah cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Menyisir rambutnya Bagaimana kita dapat pahalanya Dapat pahalanya Setiap kali menyisir Maka ingatlah Bahwa ini sunnah Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kapan waktu Rasulullah bersisir Ini paling penting nih Waktunya Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang pertama setelah berwudu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Menyiapkan sisirnya Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sangat memperhatikan penampilannya Jadi jangan sampai anak-anak milenial nih Teman-teman sekalian Mengatakan bahwa mereka sudah hijrah Yaudah semuanya adalah untuk Allah S.W.T Solat aja terus tanpa memperhatikan penampilannya Berarti dia tidak sunnah Yang sunnah itu Rasulullah Memperhatikan Sangat memperhatikan penampilannya Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kalau seandainya tidak menyulitkan bagi umatku Maka selalu kewajibkan Untuk menyediakan sisir dan siwak gitu Jadi orang beriman dan berilmu Mereka melakukan hal yang boleh Yang mubah menjadi sunnah gitu Karena mengingat baginda Nabi S.W.T Luar biasa Nah tapi kan bermasalah Ustaz Sam Sekarang kan kebanyakan orang itu Kalau seandainya mau tidur Udah tidur aja Karena udah terlalu capek Karena udah benar-benar Udahlah gak peduli capek Plak tidur gitu Ustaz Sam Biasanya karena begini Ceritanya Apalagi kita itu di daerah Kalau Mada-ada si senina seding Artinya Dek naga-aga jama-jamannya Langsung menibawang Langsung lupa Luka di Kasuroim Alhamdulillah Akhirnya selesai Laya masalahnya juga kan repot ya Kalau seandainya udah capek Pulang ke rumah gitu kan Biasanya orang tuh udah gak peduli aja gitu Langsung aja Maka plepek tidur ya kan Gak peduli lagi Namanya juga orang capek Mas mau lagi berkegiatan Kan capek mie orang Jadi langsung mami tidur Tapi ternyata Tidak begitu Najarkan kik Rasulullah Laya masalahnya kan Tapi kalau seandainya udah pek Tunggu, tunggu, tunggu Yang satu Ngomongnya pakai bahasa bugis Satu ngomong pakai bahasa Lah habib kalau ngomong pakai bahasa Ngerti gak? Betawi juga boleh Gak apa-apa Menteri ngakrap Orang gak ngerti Ngerti gak? Gak juga sih Yang penting ngakrap Yang penting komunikasi Yang satu ke kanan Yang satu ke kiri Yaudah kalau gitu kita selesain dulu Masalah kita pribadi disini ya Nanti lanjut lagi Jangan kemana-mana Karena masih banyak lagi ilmu dari guru-guru kami Tetap di Islam itu indah Jama'at Oh Jama'at Alhamdulillah Tapi yakin loh ada loh Jadi begitu Karena begitu memang Subhanallah Alhamdulillah Walang Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah